Kali ini kita akan berbagi informasi tentang bagaimana cara mengecek atau mengetahui kerusakan laptop yang tidak mau hidup Oke sahabat langsung saja laptop yang kita perbaiki ini adalah merek HP modelnya AMD Intel Core i3 model laptopnya adalah BCM94-3142Y Ada pun kerusakan laptop ini adalah tidak mau hidup sahabat Nah bagaimana cara kita memperbaikinya kita akan diagnosis apakah memang betul-betul laptop ini mati dari motherboardnya Atau mungkin ada kerusakan pada LCD-nya atau ada kerusakan yang lain Ada pun alat-alat yang perlu kita persiapkan sahabat Ini adalah charger ya Kemudian ini adalah multitester untuk mengetahui apakah charger ini masih bisa mengeluarkan output DC-nya Dan ini ada obeng jika diperlukan Oke sahabat langkah yang pertama kita pastikan terlebih dahulu charger ini apakah masih bagus Oke sahabat langsung saja kita ke TKP ya Kita colokin ke listrik chargernya Disini kita lihat output dari charger ini adalah 19,5V Oke sahabat kita cek dengan menggunakan alat tester ini ya Multitester apakah output dari charger ini masih normal Ini sahabat ujungnya Oke sahabat langsung saja kita cek pengapian atau surgery ini apakah masih bagus Masih bisa kita gunakan Dan ini adalah positifnya sahabat Yang di dalam ya Lubang yang di dalam Kemudian ini adalah negatifnya Kita cek sahabat Disana terlihat jelas ya Ketika kita cek dengan menggunakan tester ini Maka dapat kita ketahui bahwa charger ini adalah dalam kondisi baik Artinya kerusakan tidak berada pada charger Kembali kita ke laptop Oke sahabat kita lanjut Ya setelah kita bisa memastikan bahwa charger ini adalah dalam kondisi baik ya Kita akan coba colokkan ke laptop Kemudian kita hidupkan Seperti ini sahabat ya Hitam saja tidak ada tampilan apapun Atau tidak ada tulisan Atau tidak ada cahaya sama sekali Oke kita lihat sahabat Disini ada indikator charger Bahwa laptop ini menerima charger dengan baik ya Lampunya hidup tandanya Ini ada indikator lampu ya Menandakan bahwa laptop ini hidup Ini sahabat Indikator lampu hidup Artinya laptop ini hidup sahabat Menampilkan windowsnya Nah untuk mengetahui kerusakan tersebut Kita akan mengecek dengan menggunakan monitor Sebelumnya sahabat kita perhatikan disini Ada beberapa port ya Ini adalah port VGA Ini adalah LAN Ini HDMI Dan ini USB Ini artinya kita mengecek laptop ini Dengan menggunakan monitor ya Bisa dengan menggunakan kabel HDMI Atau dengan kabel VGA Contohnya sahabat Kalau VGA ya Seperti ini Sedangkan HDMI Bentunya seperti ini Kita akan coba Oke langsung saja kita hidupin Ternyata hidup sahabat Laptop ini kita hidupkan Kita hubungkan dengan monitor eksternal Dan dapat kita lihat disini laptopnya Dalam kondisi hidup Bukan tetapi tidak menampilkan Ini berarti Ada masalah dengan LCD laptopnya ya Bukan dapat kita ambil sebuah kesimpulan Bahwa laptop ini adalah Bermasalah dengan LCD laptopnya Lalu bagaimana cara memperbaikinya Bisa sahabat beli LCD yang baru ya Kita ganti Demikianlah tutorial kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like Subscribe Dan hidupkan lonceng notifikasi Agar Anda Selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati